Kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Rumah Sakit Rafa Teresia pada 9 November 2021 ini bekerja sama dengan Puskesmas Pal 10 Kota Jambi. Kegiatan ini ternyata mendapat antusias dan disambut baik oleh pasyarakat Kota Jambi. Direktur Rumah Sakit Rafa Teresia, Dr. Natalia Sentosa berharap kegiatan vaksinasi ini dapat membantu percepatan pemulihan baik secara ekonomi dan sosial. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi tersebut. Ini Rumah Sakit Rafa Teresia, kita hadakan vaksinasi COVID-19 bekerja sama dengan Puskesmas Pal 10 Kami ambil bagian dalam program pemerintah untuk menghentaskan COVID-19 dari Indonesia. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Harapannya semoga bangsa kita bisa ikut membantu pemerintah menghentaskan COVID-19. Sementara itu, Referral and Relation Rumah Sakit Rafa Teresia juga berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan, kedepannya Rumah Sakit Rafa Teresia Jambi dapat menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan unggulan dengan melayani sehat sejati dari hati kepada masyarakat Kota Jambi. Oh iya, kegiatan hari ini kita melaksanakan vaksinasi bersama Puskesmas Pal 10 yaitu menjadi salah satu program pemerintah dalam mencegah COVID-19 di Indonesia terkhususnya di Kota Jambi. Oke, harapan kedepannya apa bang? Kita berharap terkhususnya Rumah Sakit Rafa Teresia Jambi yang berada di lingkar selatan di Pal 10 kita berharap menjadi salah satu rumah sakit dengan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jambi. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.